Halo Sobat, kembali lagi bertemu dengan saya di video ini dan channel ini Kali ini saya mau bahas misteri mengenai Ratu Adil dan juga Paku Bumi Kenapa paranormal-paranormal yang ada di Nusantara, bahkan spiritualis Mereka sangat mengenal dan mereka sangat meyakini dengan sosok Ratu Adil dan Paku Bumi Siapakah Ratu Adil dan Paku Bumi itu? Mari kita bahas misterinya Ratu Adil adalah sosok yang digadang-gadang menjadi pemimpin luar biasa Nusantara Dimana sosok Ratu Adil ini dikutip dan dibahas terutama di dalam 3 serat Yang pertama itu adalah serat Rongo Warsito Yang kedua serat Jayabaya Dan yang ketiga adalah serat Wangsit Prabu Siliwangi Dimana dalam serat Wangsit Prabu Siliwangi Sosok Ratu Adil digambarkan sebagai Buddha Angon atau penggembala Yang namanya Buddha Angon itu pasti digembalakan kalau tidak kerbau, sapi, atau kambing Itu adalah seorang gembalakan Itu adalah seorang gembala tapi yang digembalakan itu unggas Jadi kalau Buddha Angon itu yang digembalakan itu sapi, kerbau, atau kambing, domba Kalau Sontoloyo itu yang digembalakan unggas seperti ayam, bebek, seperti itu Itu namanya Sontoloyo Itu adalah kata-kata Jawa kuno Mungkin di zaman sekarang kata-kata itu sudah tidak zaman lagi Banyak orang tidak tahu Jadi saya mau kasih tahu ya Sebenarnya sih saya tidak mau kasih tahu Tapi karena saat ini saya masih murah hati Saya ingin memberikan informasi oke lah Saya kasih tahu Ratu Adil adalah sosok yang sudah hadir di Nusantara Tapi Ratu Adil masih dipinggit Dan Ratu Adil akan hadir di dunia dan memimpin dunia pada zaman baru Bukan zaman ini Dan Ratu Adil di zaman ini Dia hanya ingin mencabut Paku Bumi Ratu Adil di zaman ini tujuan utamanya adalah mencabut Paku Bumi Dimana Paku Bumi itu adalah pusaka luar biasa Paku Bumi adalah pusakanya Bumi Nusantara Dimana Paku Bumi ini sebenarnya peninggalan orang-orang Jawa-Jawa-Jawa kuno Bahkan sebelum ada Majapahit Paku Bumi ini sudah hadir Paku Bumi ini adalah peninggalan kuno bersejarah tinggi Dan Ratu Adil kedatangannya di alam dunia ini Sebenarnya untuk mencabut Paku Bumi Karena apa? Perlu Anda ketahui Paku Bumi memiliki manfaat bagi Bumi Salah satunya untuk menyeimbangkan kekuatan Bumi Menyeimbangkan kekuatan Paku Bumi adalah satu manfaat dari kehadiran Paku Bumi untuk Bumi Dimana Paku Bumi ini bisa meredam gempa-gempa bumi yang ada di seluruh belahan dunia Supaya gempa bumi itu tidak terlalu besar atau tidak terlalu berbahaya untuk manusia Bahkan Paku Bumi itu bisa menjadi keseimbangan hasrat manusia Dengan dicabutnya Paku Bumi dari Bumi Maka keseimbangan Bumi akan hilang Ibaratnya timbangan yang sudah lurus Kalau satunya diambil akan ambruk Akan runtuh Bumi akan runtuh ketika Paku Bumi dicabut Dimana keruntuhan Bumi ini ditandai dengan adanya perang dunia ketiga Perang dunia ketiga pasti akan terjadi Dengan syarat Paku Bumi harus dicabut terlebih dahulu Karena dengan Paku Bumi dicabut Maka seluruh penguasa-penguasa yang ada di dunia ini Mereka semua akan berhasrat Hasratnya akan semakin meningkat Karena tidak ada yang menyeimbangkan hasrat manusia di Bumi Karena Paku Bumi ini adalah pusaka Adalah kodam Adalah suatu kekuatan Adalah suatu cahaya Yang memiliki kekuatan super power Seribu satu kemampuan dan manfaat dari Paku Bumi ini Dimana Ratu Adil dan Paku Bumi ini sudah menjadi serasi Paku Bumi adalah satu pusaka yang sangat luar biasa Yang besarnya itu bisa mencapai Pulau Jawa Dan bisa menjadi kecil seperti ujung tombak kecil Paku Bumi tepatnya ada di Pulau Jawa Dan Paku Bumi ini merupakan pusaka yang mematikan Karena apa? Ketika pusaka Paku Bumi dicabut Yang harus was-was adalah Indonesia Karena apa? Indonesia ada karena Paku Bumi ada Tanah Jawa ada karena adanya Paku Bumi Dengan Paku Bumi dicabut Seratus persen Tanah Jawa maupun Indonesia Akan mengalami guncangan yang luar biasa Tanah Jawa dan sekitarnya Indonesia Akan lenyap dari muka Bumi Karena apa? Ketika Anda mengetahui struktur Tanah Jawa Tanah Jawa itu seperti keris gitu ya Seperti kapal Ujungnya itu panjang Bawanya itu anu kayak runcing gitu ya Kayak kerucut ya Dan di tengah-tengahnya itu ada Paku Bumi Ketika Paku Bumi diambil Maka akan terjadi Malapetaka luar biasa Indonesia akan dilanda kehancuran Bahkan bisa saja lenyap Maka dari itu bahkan Ramalan Jaya Baya sudah mengetahui Paku Bumi akan terjabut dari Tanah Jawa Dari Indonesia Di tahun 2024-2025 Dan di tahun itu Akan terjadi Gempa Bumi Besar Akan terjadi Gongnya bencana Akan terjadi Bencana luar biasa Yang membuat orang Jawa Seperti gabah diinteri Orang Jawa akan kehilangan arah Nggak tahu arah Karena apa? Bencana itu menyeluruh Di seluruh Nusantara Dari Sabang sampai Merauke Semuanya kena Jadi resepnya Supaya perang dunia ketiga itu terjadi Dan supaya Indonesia itu hangus Adalah Paku Bumi Karena saat ini Paku Bumi itu masih tertancap Di Tanah Jawa Paku Bumi lah Yang akan menjadi Penguasa abadi Dan siapa yang bisa memiliki Paku Bumi Bisa mencabut Paku Bumi Dia akan menjadi manusia Setengah Paku Bumi Dan Paku Bumi Secara agama Hindu Secara Kejauhan Secara jatuan Jayabaya Paku Bumi adalah Sosok Dewa Jadi yang diramalkan Jayabaya Bahwasannya Ratu Adil Adalah manusia setengah Dewa Bahwasannya Ratu Adil Akan menjadi manusia Setengah Paku Bumi Dimana di dalam tubuh Ratu Adil memiliki Kekuatan Paku Bumi Yang berkuasa Tetaplah Ratu Adilnya Karena apa Ratu Adil Sang manusianya Yang berkuasa Dan Paku Bumi adalah Kekuatan utama Dari Ratu Adil Sari-sari Ratu Adil Adalah Paku Bumi Tanpa Paku Bumi Ratu Adil Lemah Ratu Adil akan seperti Spiritual yang lainnya Tanpa Paku Bumi Ratu Adil menjadi Spiritual nomor satu Di Indonesia Dengan adanya Paku Bumi Bahkan seluruh Spiritual yang ada Di Tanah Jawa Bahkan di Indonesia Sudah mengetahui Tentang Paku Bumi Dan Ratu Adil Jangan lupa Untuk klik like Dan subscribe video ini Nyalakan lonceng notifikasinya Dan komen Di kolom komentar